selamat malam teman-teman sekalian sekarang kita akan coba jelaskan penggunaan dari aplikasi buskesmas khususnya menu dokumen elektronik jadi di menu dokumen elektronik ini berfungsi sebagai media untuk mengelola dokumen-dokumen yang dimiliki oleh buskesmas takeran dengan aplikasi ini kita bisa saling bertukar dokumen melihat mengambil dokumen dari semua program yang ada di buskesmas entah itu yang tergabung dalam kategori KMP, UKM, UKP maupun MUTU kita contohkan kita akses dulu dokumen elektronik disini ada berbagai menu pilihan ada dokumen akreditasi, manajemen buskesmas, UKM, dan lain-lain kita coba akses dokumen milik UKM ini adalah kategori dokumen-dokumen milik program-program UKM ada promgas, keseling, kesehatan ibu, dan lain sebagainya tombol-tombol ini berfungsi untuk mengakses drive atau media penyimpanan data masing-masing program tiap-tiap program dibekali dengan kapasitas penyimpanan untuk sementara 15 GB dan itu sangat memungkinkan untuk dikembangkan menjadi berkali-kali lipat tanpa pembiayaan apapun kita coba untuk mengajak salah satu dari dokumen atau drive program UKM misalkan kesehatan anak dan bayi ketika diminta untuk login kita klik saja gunakan email kita atau salah satu email yang terdaftar di device atau HP teman-teman sekalian kemudian kita klik OK ya disini drive program anak diakses jadi perlu dipahami bahwa dalam aplikasi ini kapabilitas kita dalam mengakses dokumen adalah semata-matanya sebagai viewer atau pelihat artinya kita bisa melihat melakukan download dokumen tetapi tidak bisa melakukan uploading data, perubahan data, dan lain sebagainya jadi untuk melakukan itu tentu bisa dilakukan dari drive masing-masing program sekarang kita lihat salah satu folder misalnya di dalam folder peraturan dan perdoman disini ada KAP, KAK, perdoman eksternal, dan lain sebagainya kemudian kita coba salah satu ya ini program anak telah melakukan aborting permenukes nomor 21 ini salah satu dokumen dari anak seberapa banyak dokumen yang terdapat di dalamnya tentu tergantung dari ketelatenan dan keserusan teman-teman dalam menyimpan berbagai media dokumen di dalam drive teman-teman sekalian di dalam aplikasi ini kita bisa melakukan hal-hal antara lain kita bisa download langsung dokumen ini dengan cara klik tanda segitiga ada banyak pilihan, kita bisa kirim salinan ini berarti kita mengirim dokumen tadi dalam bentuk file dokumen ke media pengiriman tertentu kita juga bisa melakukan download dengan klik logo download di bawah sehingga dokumen tadi akan di download di dalam device atau HP kita kita juga bisa membagikan linknya supaya orang yang kita kirimin link tadi bisa mengakses atau memperoleh dokumen permenukes 21 tahun 2021 ini yang pertama kita coba untuk kirim salinan ya kita coba kirim salinan maka kita akan diminta untuk menentukan media apa yang digunakan untuk mengirim dokumen tadi misalkan saya pakai saja telegram ya kemudian saya kirimkan ke orang tertentu disini yang ada di dalam telegram saya atau saya sebagai contoh saya simpan saja di dokumen tersimpan saya maka ketika saya mengakses telegram dan saya lihat di pesan tersimpan maka dokumen tadi permenukes 21 telah dikirimkan ke dalam pesan tersimpan telegram saya kita coba buka ya ini dokumen hasil kiriman dari aplikasi yang kita lakukan tadi demikian teman-teman semoga bisa memberikan sedikit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.